Ketika dokter gigi harus ngepoin aktivitas seksualmu? Hai, ketemu lagi di channel youtube-nya Kortugi, broadcaster of daily awareness bersama saya, dokter gigi Rifki Alaris. Berikut adalah contoh kasus yang berhubungan dengan aktivitas seksual dan tanda-tanda ini akan muncul di rongga mulut. Yang pertama, ada tanda kemerahan di langit-langit. Ini adalah tanda adanya aktivitas menghisap ditambah kena sodok benda tumpul berulang-ulang. Meski bukan penyebab satu-satunya, tapi jika tidak ditemukan penyebab lain, misalnya barbar dalam mengemut lollipop, ya dokter gigi pasti akan curiganya ke situ. Yang kedua, ada saryawan di dasar lidah. Bisa terjadi karena kebiasaan menjelurkan lidah dan gerakan menjilat yang cukup intens. Lagi-lagi, ini bukan satu-satunya penyebab. Tapi jika penyebab lain tidak ditemukan, misalnya saja, terlalu barbar dalam jilatin es krim misalnya, pertanyaan dokter gigi selanjutnya pasti akan auto menjurus ke situ juga. Tidak semua dokter gigi yang mendapatkan pasien dengan tanda-tanda ini akan curiganya ke situ dan akan berujung pada pertanyaan yang eksplisit. Ya sebagian hanya sekedar tahu aja dan menjadi catatan kecil di rekamedis sebagai diagnosis sementara atau diagnosis banding. Atau mungkin saja untuk informasi tambahan untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan informasi ke arah itu. Terima kasih telah menonton!